Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel drone Palembang Sumsel Kali ini kita masih di Pantai Kalianda Lampung Saya pengen ngedrone disini teman-teman ya Karena pantainya itu kan Secara liat itu garis lurus ya Saya pengen ngedrone jadi Kita telusuri per masing-masing Pantai yang ada disini Cuman saya gak tau nih karena posisi anginnya nih deres banget ya Lebih deres dari yang Sebelumnya juga Saya gak tau bisa terbang atau enggak Atau mungkin GPS nya Ngelock atau enggak cuman gak apa-apa lah Kita coba dulu ya untuk hasilnya seperti apa Let's go kita terbang Kita prepare dulu teman-teman ya Untuk drone yang dipake masih sama SGRC Drone murah meriah Tapi Bisa Apa ya memberikan Warna dan makna Ini susah banget sih Taruh sini aja lah Jadi seperti biasa kita siapin dulu drone nya Ini susah nih Ini saya satu sambil ngerekam Satunya sambil ini Ini gak ribet ya Tuh Ini saya skip aja lah videonya ya Pagi teman-teman Untuk drone nya udah siap ya Udah dihidupin Udah dikalibrasi juga Remot nya juga udah siap Tinggal kita terbang Tapi Doain aja ya Karena dari tadi saya lihat Gak dapet-dapet sinyal Jadi agak nunggu sedikit lama Cuman Saya akan tetep coba dulu Buat terbangnya drone ini Apakah bisa ya Semoga aman Let's go Malik kita terbang Eh sebelum lanjut Subscribe dulu Buruan Tekan tombol subscribe nya Oke ini kita coba langsung Take off aja teman-teman Ini langsung saya tinggiin Jujur Karena dari tadi Nungguin sinyal GPS nya Susah banget Apa karena dekat pelabuhan ya Ini Nah ini cuman dapet sedikit Tapi gak apa-apa lah Kita coba buat terbang dulu Ini saya mundurin ya Nah ini Kita coba ngeliat Sepanjang pantai Yang ada di Kalianda Teman-teman Jadi disini tuh kan Di Kalianda banyak pantai Sebenernya Lautnya sama Cuman Pantainya beda-beda Makanya saya pengen ngedrone Biar lebih jelas gitu loh Pemandangan dari setiap pantai Yang ada di Daerah Kalianda disini Wah ini beda sama Marina Teman-teman ya Kalau misalkan di Di Kalianda yang sebelah sini Itu bener-bener Airnya itu tenang Karena dia kayak ada Di lengkungan pulau gitu loh Bukan pulau ya Apa ya Saya gak tau namanya Dan Airnya tuh lebih tenang Jadi gak ada ombaknya Karena itu langsung Ngadep di Gunung Raja Basah Sumpah ini keren banget teman-teman Wow ya Jadi sepanjang jalan Kalau misalkan udah keluar tol Kalianda Itu kita bakalan Disuguhkan banyak banget Wisata pantai Pantainya beda-beda Tapi sebenarnya Lautnya sama Cuman Mungkin fasilitasnya aja Kali ya Yang membedakan Ada yang ada Campnya Ada yang ada Tempat duduknya Ada yang Pakai ayunan Ya kurang lebih Seperti itu teman-teman Dan ini Pemandangan pantai Langsung menghadap Ke Gunung Raja Basah Sumpah Keren banget ya Dan ini Saya juga gak Sedikit waspada Teman-teman Karena sinyal Dan dari GPS Dronenya tuh Kadang ada Kadang gak Jadi kadang banyak Kadang hilang Ya bisa-bisa Kalau misalkan Hilang GPS Ya berarti Terbang dronenya tuh Manual ya Jadi kalau misalkan Kita lepas Sticknya Ya dia akan Ngikutin arah Angin gitu ya Saya gak sedikit Deg-degan Tapi Ya kita coba dulu Buat Explore Pantai Sepanjang Tinggiran Pantai Di Kalian Nah bener Kan ya Ini sinyalnya Udah lost Teman-teman Ini bener-bener Terbang Tanpa GPS ya Jadi dia gak bisa Mantep Pasti kebawaan Dan saya Menerbangkan ini Dengan Cara Manual ya Cuman gak apa-apalah ya Kalau Biasa main FPP Ya Kalau ada Ajarin kayak gini Ya Agak sedikit cemas Cuman gak terlalu panik-panik banget Intinya Tenang Dan ini Saya berusaha untuk Buat dronenya itu Tetap stabil ya Karena ini Bener-bener gak ada GPS nya Lumayan menantang Kayaknya ya Tapi gak apa-apa Kita coba buat Telusuri pantai Yang ada di Kalian dari sini Dengan pakai drone Aerial Terbang secara manual Tanpa GPS Keren gak tuh Nah ini saya terbang Juga agak sedikit Butuh effort Yang lebih ya Karena Buat nahanin Anginnya Gitu Nah ini Diadatan pantainya Teman-teman Disitu yang sebelah sana Itu pantai-pantai Yang ada researchnya Nah keren-keren ya Jadi yang ada hotel Dan lain-lain Jadi yang Padahal tiketnya Setiap pantai itu beda-beda ya Tapi lautnya sama Lautnya sama Ternyata Ya Pemandangannya sama Lautnya sama Tapi mungkin Fasilitasnya yang berbeda Makanya ada yang Masuk tiketnya 10 ribu Ada yang 20 ribu Bahkan ada yang Lebih mahal lagi Nah itu disana Pantai-pantai yang mahal tuh Karena memang banyak Yang berenang Dan memang Banyak yang Liburan Ini jujur Saya main Aerial Berasa kayak Main FPP Temen-temen Karena Bener-bener Terbangnya Manual ya Saya juga gak bisa Lebih lama lagi Wow Kebawa angin ini Waduh Dronenya kebawa angin guys Ya Wow Ini bener-bener Saya harus kontrol 100% manual Jadi Dronenya gak bisa mantep Kan biasanya Kalau aerial Kalau GPS-nya aktif Ini kan kita lepasin sticknya Dia akan mempertahankan posisinya Nah ini Karena memang Sinyalnya gak ada Jadi kita mempertahankan Posisinya itu Dengan cara Manual Ya Ini Saya berusaha Untuk melawan arah angin Karena angin tuh Bawa drone-nya tuh Ke darat temen-temen Ini saya coba cari Tempat yang pas dulu Buat landing ya Karena ada banyak pohon Saya tidak mau Kejadian drone-nya Itu Nyangkut di pohon lagi Kita coba Pelan-pelan Wow Angin lagi temen-temen Nah ini Saya coba buat Fokusin drone-nya Buat Turun di Itu tuh Yang ada kayak tempat luas ya Ini coba saya naikin dulu temen-temen Wow Ini parah nih Kebawa anginnya Tahu sendiri kan Angin pantai gimana Dan ini Saya masih berusaha Untuk Membuat drone-nya Bisa stabil Dan tetap Di posisi Dimana saya akan Landing temen-temen Sumpah ini Butuh perjuangan ya Kayaknya Gak mudah ya Nah ini salah satu Resiko Main drone tuh Kayak gini temen-temen Makanya Banyak kejadian drone Ilang dan lain-lain ya Resiko main drone Kayak gini Ketika dia ilang sinyal Ya kita harus Kendaliin manual Gitu Bisa dilihat Dari drone-nya yang Dari tadi Muter-muter Ini bukan saya Gerakin ya Ini Kebawa angin Karena gak dapet Sinyal GPS Makanya Saya berusaha Untuk turunin drone-nya Secara manual Biar landing-nya itu Di tangan ya Kita tetap Hindarin landing Di pasir Karena Pasti nanti Ngaruh ke Motornya Karena kalau misalkan Masuk pasir Pasti motornya tuh Bakar kendala Saya akan berusaha Semaksimal mungkin Biar bisa landing Di tangan Walaupun dengan Kondisi angin yang Sangat-sangat kencang Temen-temen ya Ini Bet-betan Untung Udah biasa main FPP Jadi nurun kayak gini Aman Wah ini udah pelan-pelan Turun temen-temen Bismillahirrohmanirrohim Moga aman Ya Kita tunggu terus Drone-nya udah mulai turun Wow ya Drone-nya udah mulai turun Dan Ya Alhamdulillah Drone-nya udah mulai Di tangan saya Temen-temen Sudah bisa dikendalikan Aman Gila bro Manual Jadi Drone-nya Lost GPS-nya Jadi gak bisa mantep Jadi Saya tadi Nge-kendalinya tuh Bener-bener manual ya Butuh perjuangan Buat Nurunin Drone di Tengah-tengah angin Yang Empat Wah ini anginnya tuh Apa ya Nih dari suaranya Makanya Ini pesan juga Buat yang main drone Kalau misalkan Baru pemula Itu jangan coba-coba Main di pantai Sebenernya bukan masalah Apa ya Anginnya Anginnya Gimana Cuman Tiba-tiba Drone-nya Lost Signal Jadi kan Kalau GPS-nya dia Gak aktif Jadi dia terbangnya tuh Gak bisa mantep gitu loh Jadi dia Dia ngikut aranginnya Kemana Nah itu yang bahaya Kalau misalkan Memang belum ada pengalaman Drone-nya pasti hilang Tapi Alhamdulillah Tadi drone-nya selamat Walaupun butuh sedikit perjuangan Buat Ngenurunin drone-nya ya Tapi gak apa-apa Jadiin pelajaran Kurang lebih Dapatlah sedikit Gambar-gambar Dari pantai Kalienda Yang ada gunungnya Tapi Thank you banget Yang udah nonton Terima kasih Sampai berjumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh